Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang guys Situasi kondisi saat ini Info di Pelabuhan Merak Banten Setelah Sunda saat ini Cuacanya sangat panas guys Dan juga cerah Angin sama gelombang cukup lumayan tenang ya teman-teman Alhamdulillah puasa hari ini sudah Pertengahan bulan ya teman-teman Sudah kurang lebih 16 hari puasa Semoga di bulan susi Ramadan ini Di bulan puasa mudah-mudahan diberikan fisik sehat Dasmani dan rohani guys Amin Dan juga diberikan kekuatan Sampai selesai kuasa Amin Amin Udah guys ya Sekarang kembali lagi Kedatangannya kapal windu karsah pertama Dari Bakawuni Menuju standar-standar Dermaga 1 Reguler Pelabuhan Merak Banten Kapal ini teman-teman Dari Bako ya Menuju standar Dermaga 1 Pelabuhan Merak Banten Reguler Gelombang cukup lumayan tenang Teman-teman Manteng Ayam gelombangnya Gak kayak kemarin itu Gelombangnya tinggi Krol bis 1 meter Sekarang hari ini Di tempat siang hari ini Suacanya gelombang Harusnya saat ini tenang Guys Info di Pelabuhan hari ini Teman-teman Belum ada mudik ya Saat ini Di siang hari ini Kendaraan mobil sepi Guys Kendaraan sepi Di Dermaga 1 2 3 4 5 6 Ya sepi Kalau kemarin itu Banyak kendaraan Mobil truk-truk besar Kalau arus mudik itu Berkiraan Min 10 Ataupun Min 7 Min 8 Ya Mau selesai Enggak dati Belum puasa 7 hari Itu pasti padat Arus mudiknya Iya teman-teman Kalau khusus Roda 2 Itu motor Bukan di Penyeberangan Bukan di Pelabuhan Merak ya Udah dialihkan Ke Pelabuhan Ciwandan Anjer Khusus Roda 2 Kalau di Pelabuhan ini Khusus Roda 4 Ya teman-teman Lebati Udah guys Sekarang saya Sudah Berada di Depan kapal Windu karsa Pertama ya Sekarang Proses sandar Dan juga Melepaskan Tali tambang Kapal Supaya Tali tambangnya Terikat-terikat Dan juga Sandar-sandar Dimudahkan Ataupun Ntar Bongkar-bongkaran Tidak Oleng Kapalnya Teman Tidak Bergerak Supaya Nyaman Angin Sekarang Cukup Lumayan Supo-supoy Teman Tuh Yes Proses Meleparkan Tali tambang Kapal Windu karsa Pratama Jadinya Tali tambang Itu Direkat-rekat Ya Di Teman K1 Regular Supaya Kapalnya Dimudahkan Waktu Bongkar-bongkarannya Guys Supaya Tidak Bergerak Tidak Tidak Teman 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 Proses Maneuver Sandar Sudah Lumayan Baik Cukup Men Rapi Teman Sandar-sandarnya Dari kapal Windu karsa Pratama Tali tambang Tali tambang Terikat-terikat Sudah Selesai Teman-teman Tinggal Proses Bongkar-bongkaran Kendaraan Di dalam kapal Mari ya Teman-teman Simak Sekarang Saya Berada Di depan Kapal Windu karsa Pratama Di Teman-teman Mari teman Selalu Pantau ya Semoga Bongkar-bongkaran Kendaraan Mobil Mampun Kendaraan Prota 2 Dari kapal Windu karsa Pratama Berjalan dengan lancar Amin Tidak ada Hambatan Tuh teman-teman Proses Membuka Landor Pintu kapal Untuk Bongkar-bongkaran Mari teman-teman Selalu Nyimak ya Untuk Bongkar-bongkarannya Tuh Teman-teman Kelihatan tuh Kendaraannya Itu Kendaraannya Dari Bagaunia Menuju Sada-sandar Termas 1 Labuan Merak Banten Sulat Sunda Semoga Bongkar-bongkarannya Berjalan dengan lancar Aman Dan terkendali Amin Amin Terkendali Kepala putih tuh Kubil Truk kecil ya Condesel Terutama keluar dari kapal Windu karsa Pratama Kondesel Kondesel Truk kecil Yang kedua Sama juga Kondesel Truk kecil Kalau ini Truk Kondesel Bok Akutbok Mobil TV Truk besar Yang ini Kalau gak salah Kubil Trailer ya Mau keluar Dari kapal Windu karsa Pratama Ini kurang lebih Panjang 12 meter Teman Dan juga Gulombang Saat ini Di sejarah hari ini Teman Teman Gulombangnya Sangat tenang ya Cukup Lumayan Baik Teman Gulombangnya Dan juga Anginnya Sepol-sepol Lumayan Adem Terima kasih telah Terima kasih telah menonton terus Bang pelang-pelang jangan buru-buru ini beli truk besar ya tidak ada waktan nih kosong tidak terkirim dari bakuni Alhamdulillah teman-teman untuk bongkaran dari kapal Windu Karsa pertama telah selesai ya berjalan dengan lancar udah teman-teman cukup sian saya ya jangan lupa subscribe komennya supaya channelnya bisa berkembang ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih